Tulis surat, Anas Bantah susun skenario fitnah untuk SBY dari Suka Miskin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, merasa di fitnah terlibat dalam pusaran kasus korupsi proyek KTE Elektronik Nama SBY muncul saat Mirwan Amir bersaksi di pengadilan Mantan anggota Badan Anggaran itu mengaku sempat melaporkan kepada SBY bahwa proyek EKTP bermasalah Namun laporan itu tak digubris Merasa di fitnah dan disudutkan, SBY melawan Dia melaporkan pengacara Setia Novanto, Firman Wijaya Kebar Skrim Polri Dia menuduh Firman mencemarkan nama baiknya Sebab, beredar kabar yang menyebutkan Firman ikut merancang isu yang menyudutkan SBY Isu itu disebut-sebut dirancang di lapas Suka Miskin bersama Anas Surbaningrum, Mirwan Amir, dan Saan Mustafa Kabar adanya pertemuan di Suka Miskin disebarluaskan melalui pesan berantai Anas Surbaningrum menitipkan surat pada orang kepercayaannya sejak masih di Partai Demokrat, Terdianto Surat itu berisi beberapa poin Intinya bantahan atas kabar yang menyebut ada pertemuan di Suka Miskin untuk merancang isu menyudutkan SBY Ia benar surat Mas Anas, Ujar Tri Minggu, 11 Februari 2018 Dari balik jeruji besi, Anas membantah semua tuduhan dan kabar yang beredar mengenai skenario dari Suka Miskin Awalnya saya geli dengar cerita ada tuduhan pertemuan di Suka Miskin untuk merancang fitnah KPD Pak SBY dan Mas Ibas Tetapi karena menjadi berita luas, dagelan itu perlu diluruskan Karena bisa menyesatkan, Ujar Anas dalam surat yang ditulis tangan Anas menegaskan tidak pernah ada pertemuan di Suka Miskin yang dihadiri oleh dia, Firman Wijaya, Mirwan Amir, dan Saan Mustafa Bahkan dia mengaku sama sekali tidak pernah berpikir untuk membuat pertemuan Karena itu dia menyebut kabar yang beredar adalah Hoax Menurutnya, mudah untuk melihat apakah kabar itu Hoax atau tidak Yakni melihat bukti di CCTV atau buku tamu lapas Suka Miskin Dia justru balik mempertanyakan kaitan antara penyebaran kabar Hoax itu Dengan pernyataan yang dilontarkan SBY sesaat sebelum melaporkan Firman Kebaras Krim Hoax juga disebarkan hampir bersamaan DGN narasi jihad untuk keadilan Ada kontradiksi iknyata di antara keduanya, ucapnya Citra, kekuasaan, ketenaran dan kekayaan boleh dicapai Tapi caranya TDK mesti DGN menista orang lain DGN Hoax dan tuduhan konspirasi fitnah Keadilan mesti diperjuangkan DGN K2X sejalan DGN makna keadilan itu sendiri, tambahnya Terima kasih telah menonton!